Kita akan melanjutkan diskusi kita tentang di PCT Virtual Coordinator Training 45 untuk wilayah jatim. Terima kasih. 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 Kita harus melakukan suci kelayakan. Katakanlah bahwa Bapak Ibu sekalian, kita tidak usah terpaku pada hal yang ada-ada tren. Kita lagi booming, booming, usaha. Kelebihan-kelebihan yang kadang-kadang kita enggak tahu. Kalau kita dari orang yang wira swasta, kadang-kadang kita terbawa irama itu oleh lingkungan. Lingkungan yang terbawa-bawa kita tidak usah terbawa-bawa kita. Kita juga tidak usah terbawa-bawa kita. Kalau begitu, kita malah menjadikan hasil yang membuahkan hasil. Terus ada lagi yang kadang-kadang kita enggak usah terbawa-bawa kita enggak usah terbawa-bawa kita. Kita sudah berasing. Kita tidak usah terbawa-bawa kita tidak usah terbawa-bawa kita butuh kita berikan. Kita tidak usah terbawa kita dan kita selanjutnya kita berikan perlukan selanjutnya. Aku tidak membuat kita hari ini melakukan yang ketah-kadang kita. Aku tidak akan mendapat mereka. Aku tidak membuat kita yang lebih baik. Hei, saya, saya om a-bista. Hei, saya, saya, saya membuat adalah nama. Menurut, saya seti selam lagi ya. Hestan menggunakan apa yang berat? Sekir itu juga, bukan. Saya akan, saya akan menurutuk dulu. Kekar sungai di dalam pelajaran. Ketakanan menggunakan bukaan, mereka tahu, mereka, mereka tahu apa yang dikakit. Saya terima kasih. Sebelumnya kata di dalam satu pulga. Saya akan menanggumu di dalam satu pulga. Mungkin ada yang kuliah dan sebagainya, ini juga kita coba, kita merintis, kita merintis di saat ada waktu yang luang, bisa memungkinkan untuk kita melakukan itu, maka misalnya itu dicoba. Jadi dengan mencoba itu, kalau bicara gagal itu pasti ada. Kita perbaiki lagi supaya gagal itu kita menjadikan berhasil. Jadi banyak hal ya, di sekitar kita kalau kita lihat para pelajar yang sudah berhasil mulai dari nol, ini banyak hal, kalau kita melihat, kita bicara ada lagi di, saya sekolah ini, kadangnya di mana-mana, katanya awalnya juga coba-coba, mungkin enggak punya pesen, tapi kita enggak tahu, ternyata melakukan bumi, itu ibaratnya kita kasih oli. Kenapa? Dengan kita kasih oli, mesin itu kan akan bisa berjalan dengan, ya sama dengan kita, kita, kita punya teman sekolah, kita lama enggak ketemu, atau katakan, kita salah satunya untuk merintis usaha, ini juga bagian dari itu, yaitu jaringan ya, jaringan atau nanti. Nah, tadi saya coba lebih sekalian, coba kita lihat lagi di sini bahwa, apakah kita mau membuka usaha baru, terus ada lagi kita membeli perusahaan, ini udah sekarang besar lagi nih, beda lagi nih, membeli perusahaan, atau gajah sama manajemen, ini juga bagian saya. sudah punya pelanggan tersendiri, nah ini juga kita bisa franchise. Nah, ini bukan hal yang penting, tetapi juga tidak penting. Kenapa? Kalau kita sudah punya pengalaman, kita punya skill ya, kita punya jaringan, bahwa modal itu akan datang dengan sendirinya, tanpa kita cari, tanpa kita cari, kemudian. Oke lah, jalanan aja, saya ngasih modal. Ada seperti itu. Jadi, modal memang penting, terlihat juga nggak penting. Kenapa? Karena kita merasa, kita yakin, kita mampu. Nah, ini. Nah, ini. Nah, ini. Nah, ini. tadi, sama ada. Ini. Itu ada. Ada pelanggan, ada kelautan, terus ada sektor perikanan, ada sektor persetakan, sektor seni, dan sektor pariwisata. kita jangan takut gagal bahwa utama mulai usaha kita harus pedih juga kita harus percaya diri sekarang kita lihat di beberapa kita diminta untuk banyak terbosan gitu ya maka ya kalau kita ada terbosan pasti sama mulai untuk usaha apa tetap pasti minat kalau kita ada kemauan ada minat ini kita bicaranya kalau orang belajar punya minat pasti nggak akan bisa ya kita belajar sesuatu atau mencoba sesuatu kita punya minat dulu awal ya penting juga bisa di cover oleh pihak ketiga gitu ya melihat beberapa bidang yang lain ini ketopang oleh modal yang kuat tanpa modal yang kuat juga nggak akan oh ya ini waktu juga menutupkan kapan waktu kita bisa untuk mulai usaha Pak Wujulian memang diusaha 30, 40, 40, 40 sampai 60 itu ada kita bisa berpulang-pulang kita bisa berpulang-pulang atau usia baru 20 apa nggak bisa deh mulai usaha tetapi ya dengan hal mencoba tadi mencoba untuk mulai usaha banyak hal yang bisa dilakukan maka kita lihat begini sekarang kita bicara kuliner kita berada di mana-mana kalau kita punya karakter itu kita punya usaha yang nggak terkalah beda itu lain daripada yang lain kalau kita bicara gojek dulu orang lihat apa sih gojek gitu kan tapi jangan gojek tambah ke kota-kota hampir di setiap memang kalau yang sudah kita lakukan yaudah cukup lah kita kerja pulang kita pulang apa berangkat pulang di rumah udah selesai gitu ya tapi ternyata apa yang bisa kita lakukan ya ternyata ya ya tadi dari awal tadi ya yang bisa kita lakukan dari coba-coba terpaksa ya kan terpaksa karena mau dari keluarga yang sudah mengusaha ini kan bisa dikali lagi terus yang menentukan bidang usaha ya ini di site light lima bawa kalap pasti kan maka mesti kalau nggak usah berkenasinya berarti labah ya labah terus kita pengalaman kalau satu pengalaman kita punya pengalaman atau katakanlah pengalaman masih minim kita bisa berpaksa ya dari pengalaman orang lain pengalaman kegagalan kita ini kan juga bisa dipakai terus gue jaya ini ini kalau kita bicara oleh suatu usaha tanda daftar perusahaan itu pasti ada ini kalau ada jalan itu ada NPP juga ada bukti diri terus itu ada jenis izin usaha ini ada siup surat usaha dagangan yang terkait dengan perizinan dan sebagainya masalah saat-saat yang harus dipenuhi ya terus jenis isi ini juga ada isi mendekati bangunan atau IMB ya IMB juga antik teman-teman tertentu ya teman-teman teknis utama sesuai dengan bidang yang usaha yang digeluti berikan badan usaha berbentuk CVKPT dan yayasan sekali jadi kalau sudah kita mengadakan rapat umum pegang saham ini kalau memang usaha itu dibuatkan akta notaris itu kalau sudah sudah jalan didatakan di ada surat pantauannya surat izin terus ini baru sekalian setelah usaha itu berjalan ini kadang ada faktor penyebab kegagalan usaha ya kadang-kadang data dan informasi tidak lengkap jadi data yang kita pakai acuan gitu ya kita tidak lengkap terus yang kedua salah perhitungan kan banyak kita datang wah ini ini booming usaha ini kayak kita tahu ini 17an oke jualan bendera atau jualan umbul-umbul jualan banner atau kata-kata lama yang baju kakrafan dan sebagainya terus ternyata salah perhitungan mungkin gitu ya ternyata loh ini kok sudah kedahuan orang lain atau mungkin belinya di tempat lain dan sebagainya jika salah perhitungan salah perhitungan terus yang ketiga yang ketiga pelaksanaan pekerjaan salah kadang-kadang kita melakukan itu salah 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 rencanaan gitu ya terus kondisi lingkungan ini juga di kondisi lingkungan tidak memungkinkan ini kadang menyebabkan gagal terus yang kelima ada unsur sengaja kita mencoba sesuatu yang lain sengaja gitu atau kalah kita berinnovasi atau malah gagal tetapi yang pasti kalian bahwa kami mencapai orang yang gagal tidak akan pernah berhasil kalau kita takut gagal maka tidak akan pernah berhasil yang utama jadi kita pakai cambuk kita pakai acuan supaya kita berhasil banyak hal yang bisa dilakukan terutama untuk melitis atau memulai satu usaha kira-kira kita semula sesuatu yang saya sampaikan di angkobat itu sesuatu yang berbeda dengan apa yang ada masyarakat makanya kita melihat gini kalau kita lihat bakso di Malang itu ada bakso presiden kalau kita lihat bakso presiden atau bakso presiden saya kira orang muda melakukan gitu ya tapi ini di pinggir di pinggir kita di situ di Malang itu kalau mau kalau mau api jalannya kita mikir ini ini karena tempat juga karena mungkin sesuatu yang pakai terutama pondonya itu dibakar prostikasi cetap seperti sate dan sebagainya ini kan juga inovasi masyarakat sekalian terlibat soutenor itu pendolongnya besar bulan ini kan juga sesuatu yang ini juga ya waktu yang membuat orang itu wah mikir gitu ya terus banyak lagi esteler di awal-awal tahun 90-an apa itu esteler apakah terlalu bisa buat orang ternyata estel itu macam-macam semuanya gitu ya sehingga nama juga berpengaruh berpengaruh sekalian tapi yang pasti dari nama dan hal lain yang beda ini juga rasa rasa juga harus bisa dirasakan ada kenikmatan ada kewasan dan dari pelayanan juga ya pelayanan dari kita karena juga pengaruh di orang makan ini juga pengaruh bahwa oh ternyata pelayanannya bagus walaupun mungkin masakannya kurang nikmat tapi pelayanan bagus oke lah kita besok kembali lagi dan sebagainya nah ini juga penting ya terus faktor nama-nama pemiliknya juga ya nama pemilik nama yang buka usaha ini juga berpengaruh juga walaupun secara teknis mungkin begitu nih ya tetap orang jendirinya ke makanan ke produk yang dia buat produk itu bermanfaat produk itu bisa tahan lama dan sebagainya ya ini maka orang akan mencoba temui lagi atau memanfaatkan produk yang dibuat tapi saya kira itu yang bisa saya sampaikan semoga bermanfaat untuk moderator saya balikkan selamat menikmati selamat menikmati baik terima kasih kepada Bapak Muhammad Rifai demikian dari penyampaian dari Bapak Muhammad Rifai terkait dengan cara memulai atau merintis usaha mulai dari bagaimana cara membuka usaha bahkan sampai faktor penyebab gagalan penyebabkan jika ada yang sehingga berwarna hitam atau mungkin bisa chat di sebelah kanan monggo ini pak yang dari chat terlebih dahulu ada pak usaha yang cocok untuk kita kita yang profesinya guru itu apa ya pak nah monggo bisa di jawab oleh pak terima kasih bapak ini kalau kita melihat apa yang kita lakukan saat ini oke kita aktif berangkat sore pulang atau siap pulang gitu ya kita sebagai guru bapak usialnya ya dari profesi guru sekarang jadi guru memang dia benar-benar ingin dia jadi guru tapi setelah 2000an bermacam-macam ini kan orang dari latar belakang keluarganya pengusaha pejabat kuliah di pendidikan dan sebagainya kalau bisa bicara yang cocok untuk guru saya kira bervariati bapak ibu sekalian makanya kita lihat disini sekarang banyak hal yang dilakukan terutama orang sekarang melihatnya usaha online ya kadang-kadang dilakukan usaha online tata-kelah itu dia buat kaos yang untuk anak-anak baju anak-anak dari kain-kain yang 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 kain-kain lebih ya yang gak dipakai diproses menjadi tata-kelah taplak misarung bantal menjadi baju untuk anak-anak ini kan sangat-sangat tidak membutuhkan modal yang besar bagi sekalian ya kalau kita lihat sekarang begini itu dilakukan saat kita sudah pulang kita bukan sendiri ya sore atau malam kita coba kita lakukan di rumah itu ya bagus sekali makanya kalau saya sampaikan usaha untuk bapak-ibu guru kemungkinan bisa juga dari online kira-kira jendiru ke online memang online tapi dari online itu kan kita atau kalah kita tidak usah kita bawa dengan produk yang sudah ada gitu ya makanya banyak banyak baju-baju yang mungkin dipakai untuk anak itu agak beda gitu ya modelnya mungkin itu kan juga dah menarik kain-kain yang bukan kiluan ya bukan kain yang kawih berapa tidak ada sisa juga akan di jok murah sandal kecil untuk anak-anak dengan model kakinya orang dan sebagainya sehingga itu bisa juga bapak ibu sekalian untuk bagi kita terutama para pendidik para pendidik ya ya tapi kalau kita mencoba ada oke lah kita mencoba kita mengarang buku membuka lawasan kita mengarang tentang apa suatu hal yang bisa kita bukukan ini juga bisa ini ya kalau kita kita punya referensi punya kita dibeli untuk royaltinya ada nanti Pak terima kasih Pak Umam terima kasih itu untuk jawaban di kondisi pendapatan rendah dan tingkat persaingan tinggi itu apa terutama di angkat resiko ruginya rendah kita harus kata dulu ya katakanlah dengan kemampuan finansial kita kita nanti saja seberapa sih kita kemampuannya begitu ya kenapa kita akan bisa melakukan usaha apa sih yang cocok bagi kita kita kalau kita tadi sudah menyampaikan di awal saya bahwa kita harus lewatkan survei dulu survei lapangan ini banyak kegagalan-kegagalan di beberapa perusahaan yang buat produk tanpa survei yang matang maka produk itu akan sia-sia akan banyak tidak disukai oleh masyarakat jadi gagal total gagal total datanglah begitu sehingga apa yang dilakukan dengan modal yang besar dan modal yang ada maka tidak akan ada BEP ya atau break even pointnya tidak muncul ya tidak keluar tidak sampai segitunya maka dengan situasi yang seperti ini tentunya kita harus matang kita harus bisa untuk mengukur kemampuan finansial kita dan yang terpenting ini yang disukai masyarakat itu apa sih ini gini masyarakat itu sukanya kan bermacam-macam sekarang tidak satu-satu hal saja banyak pilihan kita bicara kuliner kuliner tidak hanya nasi saja ini kita bicara ada ada macam makanan-makanan yang disukai oleh anak-anak yang katakanlah makanan sehat itu banyak terus ada lagi wahana-wahana lain ya mungkin-mungkin katakanlah 4 riburan yang tidak mau memerlukan biaya banyak atalah skalanya kecil ya kita dari anak-anak dulu lah dari segmen segmen yang mana dulu yang kita lihat kalau yang paling tidak membutuhkan biaya banyak segmen anak-anak segmen remaja kalau sudah segmen keluar ya udah beda lagi ya maka kita harus melihat kita mau investasi atau memilai usaha itu di daerah mana dulu di daerah itu di daerah yang belum ada apa yang terjangkau oleh masyarakat itu apa ya oke kita memaksakan kita bangun usaha di sini tetapi tidak melihat daya beli masyarakat semampuannya seperti apa enggak dibikirkan tinggal buat begitu saja tapi enggak dipikirkan apakah nanti setelah kita buka kita mulai usaha apakah mereka itu terjangkau enggak saya belinya ini yang yang terlalu dipikiran terima kasih Pak 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 baik terima kasih lanjut ada yang tanya sepertinya ini materi yang sangat seru Pak jadi banyak pertanyaan ini Pak apa dalam pendirian usaha amdal juga perlu izin Pak pertanyaan dari Ibu ini kalau bicara amdal ini kan kita lihat dulu jenis usaha kita memang kalau kita ada limbah ada limbah ada limbah itu bermacam-macam bisa limbah terukar air yang warnanya juga tidak putih-putih yang agak hijau-hitam dan seterusnya ada juga yang limbah-limbah yang dibuang atau limbah dari hasil produksi itu kata-kata limbah ini kan juga ada yang tahu limbah mungkin kain yang harus kita kita membuat badai dan kain-kain yang ada ini kan limbah-limbahnya yang kemasyarakat ini juga harus ada izin amdal saya kira tetapi yang pasti begini Halo Pak 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 Rifai Pak Rifai Pak Rifai Pak Dimik saya tidak terdengar ya Pak Rifai Halo Halo Pak Rifai Sampai saya saja yang tidak dengar suaranya Pak Rifai Halo sama Pak Rifai Pak Rifai tidak ada suaranya sudah sinyal ini tidak bagus tadi katanya Pak Pak Luqman ini masih rekaman jadi walaupun ini nanti misalnya rekamannya ada dan bisa upload di Youtube itu sudah lagian presenternya sudah bisa jadi rekamannya bagus yang penting nanti ada link Youtubenya bahwa tanggal ini sesi ini hari ini ada yang jadi presenter seperti itu tidak apa-apa kan nanti kalau mengulang lagi juga kita bisa jadi terkendala sinyal ini kira-kira kenapa Bu ya sinyal ini Pak oke jadi begini biar kadang saya juga dulu juga gitu saya sampai berapa kali itu ya seperti itu sudah enak-enaknya lagi presentasi tiba-tiba suara hilang tapi kalau ada linknya ini ada rekamannya tadi sepertinya Pak Lukman merekam dan nanti kalau memang di upload dan ada link Youtubenya tidak masalah walaupun itu separoh yang penting ada link Youtubenya itu ya Pak Ibu kalau kalau gitu untuk sesi yang kedelapan ini apa dilanjutkan atau langsung ditutup atau gimana Bu ini Pak Rifai di saya mic-nya biru ya ini juga di di sini juga biru iya sinyal berarti atau enggak apa-apa ditutup saja tidak apa-apa akan rekamannya tadi panjang banyak tadi panjang rekam nah itu tadi saya rekamnya pakai HP kemudian nanti ini saya masih render Alhamdulillah sudah kembali Pak saya 30 menit walaupun terputar tidak apa-apa bisa upload di YouTube ada linknya juga tagian tugas presenter sudah selesai walaupun baik kalau nanti saya coba terima kasih Bapak ini saya tutup ya ini saya tutup ya baik terima kasih Bapak Ibu untuk materi Pak Rifai nampaknya hari ini sinyal tidak bersahabat dengan Pak Rifai tapi Alhamdulillah sudah 30 menit rekaman lebih dari Pak Lukman untuk penutupnya ini barusan saya buat beberapa materi resumen yang pertama terkait dengan memulai usaha baru tolong ketika mau membuat usaha baru buang jauh-jauh gengsi ketika ingin memulai usaha baru yang jelas network atau jaringan itu penting dalam merintis usaha yang baru terus kemudian untuk guru banyak alternatif untuk membuat usaha salah satunya adalah usaha online yang tidak membutuhkan modal atau modal yang besar insyaallah itu yang bisa kami sampaikan di sesi ke-8 dari kamis 22 agustus 2019 dari saya selaku moderator saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada salah kata akhir kalami di nasir tamu stakim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kami lempar ke host pak luqman mohon kok halo halo halo